Saudara membutuhkan Tuhan, saudara membutuhkan damai sejahtera Ingat bahwa hidup ini tidak lebih penting daripada apa yang kamu makan dan kamu minum Tetapi tujuan utama terpenting dalam hidup ini Setelah saudara mati, saudara mau pergi kemana Ingat bahwa perjalanan hidup ini seperti roda yang berputar Tidak selamanya saudara mengalami umur 5 tahun Tidak selamanya saudara mengalami umur 17 tahun Tidak selamanya saudara mengalami umur 20 tahun Tetapi mulai berputar-berputar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatuan Villa bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini Jadi kita masih bisa terus menikmati hiburan-hiburan yang bisa kami sajikan Untuk menguatkan iman Islam kita Dan memberikan kekuatan imun kesehatan kita Sahabatuan Villa disini ada sebuah video Ini di terjadi, tidak tahu ini di mana ya Sepertinya disitu itu banyak orang yang sedang menikmati terbitnya matahari pagi sepertinya Jadi tempat ini, kalau kita itu ingin menikmati matahari pagi itu tentunya kita itu mengharapkan sesuatu yang bisa mendamaikan hati kita Karena setiap hari kita itu kan selalu ya mungkin lelah bekerja Kemudian tempat kita mungkin dekat dengan keramaian seperti pasar atau kita tinggal di kota Maka tempat-tempat seperti ini, tempat refreshing seperti ini sangat diperlukan untuk merefresh otak kita gitu Biasanya begitu Dan harapan orang itu biasanya kan mendapatkan semacam apa ya Ketenangan jiwa Ketenangan jiwa Kemudian biasanya kalau di kita nih Kalau di kita di muslim itu kan Memang dianjurkan untuk refreshing ya Sama Rasulullah SAW Tapi fungsinya itu adalah untuk Melihat betapa kuasanya Allah gitu ya Matahari terbit Kenapa harus selalu pagi Bulan terbit Kenapa harus selalu setiap petang Terjadi keteraturan alam ini berputar dan rotasinya selalu begitu setiap harinya Dan itu selalu teratur Makanya kita dianjurkan untuk berpikir dan merenungi betapa kuasanya Allah Yang menjadikan langit, bumi, matahari, bulan, dan seluruh alam jagad raya ini berputar sesuai dengan keinginannya dia Fungsinya merenung itu kan begitu Sehingga kita itu Dengan begitu mungkin kita akan berdecak dan Kita akan memuji Allah Ya Allah Luar biasa Allah Gitu kan Wah ciptaan Allah ini keren begitu ya Kalau pakai bahasa-bahasa sederhananya Sederhananya kan begitu Matahari terbit Dan setiap hari selalu Matahari itu kan sifatnya panas ya Kalau di bumi saja kita membutuhkan energi panas Itu berarti kita harus membakar sesuatu Misalkan kita Ngidupin kompor-kompor itu panas Butuh gas disitu Butuh ada sesuatu yang dibakar disitu Nah Matahari Terbit Dia panas Dia seperti membakar Tetapi bahan bakarnya tidak pernah habis Nah yang seperti itu Itu kan harusnya kita renungkan setiap hari Betapa kuasanya Allah membuat matahari ini hidup ya Sekian miliar tahun Tanpa bahan bakar Dan terus menyala dan selalu seperti itu Tetapi dalam kondisi yang berbeda Karena mungkin ini di tempat yang apa Yang mayoritas Kristen gitu ya Tempat ketenangan-ketenangan seperti itu Akhirnya Dipakai oleh mungkin evangelis Atau mungkin misionaris Untuk melakukan penginjilan Sehingga tempatnya tidak lagi menjadi tempat yang Damai menurut versi saya Jadi Bising gitu ya Kita simak lagi Sekian tahun-pergantian tahun Umur saudara mulai bertambah Amin Dan saudara lihat Waktu anak-anak kuda bangkit Berlubung Iblis tidak tidak tinggal diam Iblis baru satu Mengancurkan kehidupan anak kuda Lihat berita demi berita Kematian demi kematian Bukan orang tua yang mati Tapi banyak anak-anak kuda yang mati Mati karena kecelakaan motor Bawa motor tetap mereka mati tampak Mati karena pakai narkoba Mati karena pancuri Mati karena begal Ini semua kehidupan anak-anak kuda Hati-hati saudara Kalau kamu tidak datang kepada Tuhan Kamu tidak terangkan hidupmu kepada Tuhan Maka Iblis akan merancang kejahatan dalam hidupmu Sehingga kau mati siasin di luar Tuhan Amin Dari saudara dikasih dalam Tuhan Yaitu Kristus Di sore hari ini anak-anak muda Ingat Jaga bergaulia Kalau kau bergaulia laki-laki Yang gak mau nonton film porno hati-hati Haleluya Kusutnya perempuan Kau bergaulia laki-laki Yang gak mau nonton film porno hati-hati Masa depan hancur Haleluya Alkitab berkata bahwa Dosa persifat Tetap Tapi Allah Punya ide Supaya saudara dengan saya Mempunyai Tujuan hidup Dengar baik-baik Jeremia berkata Dalam kandungan ibu Engkau sudah mengenal aku Dengar baik-baik Dalam Iwani Manusia punya hidup itu Seperti uap Yang keluar Di mana saudara masak air panas Lalu keluar Lalu dilenyap Itu yang saya bilang begini Tidak ada manusia Nah kalau di bagian yang ini Sepertinya ini pasar subuh ya Karena disitu Kita melihat sayuran Masih kelihatan segar Dan ada orang yang berjualan Di bawah Kalau di Jawa Ini disebutnya pasar subuh Atau ada yang bilang Begini ini pasar kaget Jadi adanya hanya pada saat Dini hari saja Biasanya sekitar jam 4 gitu ya Dan berakhir biasanya jam 6 Pasar-pasar kayak begini Ini pasar sayuran ya Kita lihat ya Dan luar biasanya Pendeta seperti ini Mereka itu sangat ini ya Sangat apa namanya Greget ya Ketika mereka itu Melakukan penginjilan itu Luar biasa Semangatnya sangat luar biasa Kita akui kalau muslim saja Kalah saya pikir Kalau cara mereka Apa ya Kita berdakwah ya Kalau mereka berdakwah itu Saya pikir kalah ya muslim ya Karena harus datang sepagi itu Ketika ibu-ibu rumah tangga Sedang berbelanja sayuran begitu Untuk apa Menghidupi keluarga Itu Allah punya perkataan Kamu tidak kehidupi dari perkataan orang Kamu tidak kehidupi dari perkataan tetanggamu Hingga Tetapi hari ini Tentukan pilihanmu Di mana kamu harus pergi Dan dari mana kamu datang Nah cuman masalahnya begini Saya juga kadang sering ya Ngantar ke pasar gitu ya Biasanya kita itu Kalau mendengar suara yang bising di pasar itu Kita di pasar itu kan berinteraksi ya Kita Kita pembeli Mereka penjual Kadang kita itu kan bertanya Bu ini harganya berapa Bu ini kualitasnya bagaimana Bu barang ini Dari daerah mana Biasanya kan begitu ya Ada interaksi lah Ada tanya jawab lah Pasti kayak begitu Nah ketika terjadi suatu kebisingan itu kan Lalu kita merasa kurang nyaman ya Karena kita ngomongnya mungkin agak sedikit lebih keras Bu ini berapa harganya Kalau kayak begitu itu kan Nggak enak ya Karena suara kita pasti terlampaui oleh suara Dari sound system ini Karena memang salonnya ini salon gede Salon besar ini Di kantor saya ada salon model kayak begitu itu Kalau disetel keras Itu kayak orang tanggapan Sepuluh hari sepuluh malam itu suaranya Kamu tidak hidup dari perkataan orang Kamu tidak hidup dari perkataan tetanggamu Tengah Tetapi hari ini Tentukan pilihanmu Bagaimana kamu harus pergi Dan dari mana kamu datang Baiklah sahabat Tuhan Villa Saya akhiri saja Sekian berita yang kurang bermanfaat ini Tetapi kita jadi tahu ya Bahwa mereka itu semangatnya Untuk melakukan penginjilan itu luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh